Intro Halo sahabat, assalamualaikum Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV Semoga muradzeki dan senantiasa dilimpahkan kebahagiaan dan juga keberakahannya sahabat Kali ini SLMTTV hadir dengan alur cerita dari sebuah film yang berjudul DAKAT Intro Agni bersiap meninggalkan kamar hotel Setelah menikmati segelas miras yang ia miliki Agni membawa senjata api yang diperlukan Agni lalu mengendarai sepeda motornya dan mendatangi sebuah gedung sesuai perintah handler Yang memintanya menyelesaikan misinya dalam waktu 3 menit Setelah memarkirkan motornya, ia bersama dengan kamar rekan kerjanya mulai bekerja Mereka membawa gas air mata yang mereka telah siapkan dan melemparkannya ke semua penjaga gedung tersebut Semua penjaga gedung tersebut keluar dari gedung dan menyerang Agni Serta camar hingga mereka terlibat dalam baku tembak Agni terus berusaha memasuki gedung dan melewati penjaga yang terus saja menyerangnya Rekan Agni terluka parah dan terkena sabetan pedang Handler meminta Agni untuk membatalkan penyerangan gedung tersebut Namun Agni menolak dan terus menerobos masuk ke gedung tersebut Hingga ia mendapatkan flash disk yang hampir saja ditelan oleh pengolahnya Agni melaporkan semuanya pada Handler dan kembali ke hotel untuk mengobati lukanya di area paha yang tersabet pedang saat berkelahi di gedung tadi Bayang-bayang buruk masa kecil Agni terus mengganggu tidurnya Hingga ia terbangun ketika mimpi itu datang kembali Handler memberi tugas baru yang mengharuskan Agni ke India Mendengar itu Agni terdiam dan Hedler mengatakan kalau ia harus melumpuhkan Rudrafer 10 tahun lalu mereka mencoba menangkapnya namun ia menghilang Hedler juga mengatakan kalau Ruhini adalah orang kepercayaan Rudrafer yang mengatur keuangannya Bopal, Sentral India Agni menuruti Hedler, pemimpin sekaligus ayah angkat baginya untuk berangkat ke India menyelesaikan misi itu Di sana ia berdampingan dengan Fazal, seorang ejen FSB juga sama sepertinya Namun sebelum ia menemukan Fazal, ia harus berhadapan dulu dengan preman-preman jalanan yang mencoba mengganggunya dan mengambil barang-barang miliknya Setelah menyelesaikan sedikit masalah itu, Agni menemui Fazal dan beristirahat di rumahnya Untuk membicarakan rencana mereka menemukan Rudrafer Fazal menjelaskan kalau mereka harus menemukan Khalid, orang kepercayaan Rudrafer yang bisa menuntun mereka kepada Rudrafer 25 tahun yang lalu, Rudrafer yang sejak remaja sudah berkecimpung dengan dunia kejahatan Terutama pencurian batu bara dengan kejam mencuri semua batu bara yang dibawa oleh kereta ayahnya sendiri Bahkan dengan tangan dinginnya, ia mampu menghabisi ayahnya dengan satu peluru Rudrafer pun bertemu dengan Ruhini, wanita penghibur yang kemudian menemukan beberapa kecocokan hingga mereka jatuh cinta Ruhini yang mengolah semua keuangan Rudrafer bahkan keduanya memiliki darah dingin yang mampu menghabisi semua musuh-musuhnya tanpa ampun Rudrafer dan Ruhini mulai membangun kejahatan yang mereka pimpin Dengan menguasai semua penjahat-penjahat kecil hingga mereka bisa bertukuk lutut kepada kekuasaan Rudrafer dan juga Ruhini Rudrafer bahkan menguasai pertambangan batu bara dan Ruhini mulai merambah dunia perdagangan wanita Yang ia culik dari jalanan Kekuatan dan kekuasaan Rudrafer benar-benar besar dan kejahatan mereka benar-benar terorganisir dengan baik Hingga tidak mudah mengendus dan mencari keberadaan mereka Fazal mengakhiri ceritanya ketika putrinya yang bernama Zaira mencoba mendekati Agni yang tengah bersama dengan ayahnya Agni mulai menjalankan rencananya untuk mendekati Khalid Ia bersama Fazal mendatangi tempat gulat dan juga taruhan yang biasa didatangi oleh Khalid Agni yang menyamar menjadi jurnalis pun memasuki arena pertandingan dan dengan mudah mengambil semua gambar orang-orang yang terlibat di dalamnya Termasuk Khalid yang menjadi pemenang dalam taruhan ini Hedler memberi informasi tambahan setelah ia berhasil mendapatkan informasi tentang Khalid Ia mengatakan kalau Ruhini akan bertemu Amina seorang desainer yang biasa membuat baju untuk Ruhini Hedler dan timnya memberikan semua informasi yang diperlukan Agni untuk misinya kali ini Agni pun yang telah mempelajari tentang Amina mencoba menyamar menjadi dirinya dan mendatangi kediaman Ruhini Di sana ia mengukur tubuh Ruhini tanpa dicurigai sedikit pun Sementara Fazal yang berada di luar mencoba mengendalikan sebuah kamera perekam yang mereka bawa dalam bentuk capung Zaira mencoba mendekatkan diri kepada Agni dan bermain bersamanya saat ayahnya tengah bekerja Namun di tengah-tengah permainan yang mereka mainkan tiba-tiba Agni merasa ketakutan Dan ia melihat masa kecilnya ketika bermain permainan yang sama Ia malah menemukan ayahnya telah tertembak dalam kondisi kepala yang terluka Mereka pun menghentikan permainan dan Agni mencoba mengendalikan emosinya Ruhini yang diketahui menemui Seherkom di sebuah klub baru yang bernama Seherkom Al-Badi Dengan menggunakan pakaian yang telah ia jahit dari Amina Agni dan Fazal menunggu di halaman parkir dan memantau pergerakan mereka dari kamera pengintai yang berhasil mereka retas Di sana Ruhini mencoba bekerja sama Seherkom Ali namun ia ditolak karena bukan road driver yang menemuinya secara langsung Ruhini mencoba menjelaskan walaupun ia direndahkan dan mencoba mengangkat kembali kehormatan yang diinjak oleh Seherkom Ali tadi Dengan mengatakan ia adalah orang terpenting dalam bisnis road driver dan begitu pun road driver yang menjadi bagian penting dalam bisnis yang kini ia olah Hingga kemudian ia berhasil meluluhkan hati Seherkom dan mengajaknya bekerja sama dengan road driver Ruhini juga mulai menculik para gadis yang ia temui di jalan bersama anak buahnya Bahkan dengan kejam mampu membuang bayi dalam kandungan si wanita yang menemuinya sebagai pasien dan menghabisi suabinya dengan sangat kejam Wanita itu dipaksa untuk melayani semua klien-klien Ruhini Yang berasal dari luar India dan sebagian membawanya ke area tambang untuk menjadi wanita penghibur bagi para pekerja tambang Setelah mendapatkan informasi itu Agni meminta Fazal untuk meninggalkan kota ini Sementara ia sendiri yang akan menyelesaikan misi ini dan cepat kembali ke negaranya Karena ia merasa jengah terus-terusan berada di negara ini yang membawa kenangan buruk di hidupnya Agni kembali melakukan penyamaran dan bergabung dengan Rani seorang mucikari yang juga bekerja sama dengan Ruhini Mengumpulkan wanita-wanita penghibur yang akan dibawa ke area tambang milik Rudrafer Ruhini terkesima dengan kecantikan yang dimiliki oleh Agni Hingga meminta semua anak buahnya membawa ke area tambang sebagai bunga di sana Mereka pun menjalankan tugasnya seperti yang diberikan oleh Ruhini Untuk menjadi pemuas napsu para pekerja tambang Begitupun Agni yang mendapatkan pelanggan khusus Namun sebelum pria tersebut menyentuhnya Ia segera melumpuhkannya dan menyelinap ke area tambang untuk mencari keberadaan Rudrafer Hingga kemudian ia mencuri dengar sebuah percakapan Rudrafer dengan Ruhini Di dalam sebuah ruangan tersembunyi di area tambang Tapi Agni terkejut ketika melihat Khalid tepat berada di belakangnya Mereka pun terlibat perkelahian Namun dengan cekatan Agni mampu menghabisi Khalid tanpa suara Ruhini pun mengetahui kalau area tambang telah dimasuki oleh orang asing Ia mengumpulkan Rani dan anak buahnya untuk mencari tahu siapa Agni sebenarnya Hingga Ruhini tidak segan-segan menghabisi mereka yang tidak mau memberi informasi tentang Agni Salah satu dari mereka pun berbicara setelah melihat Rani mendapatkan dua tembakan di area kakinya Ia mengatakan bahwa Agni berasal dari anak buah Bajuri yang membawanya ke tempat hiburan mereka Ruhini langsung mendatangi Fazal dan menodongkan senjatanya ke arah Fazal dan Zaira yang tengah ketakutan Ia menekan Fazal untuk mengatakan keberadaan Agni yang telah pergi meninggalkan rumahnya Fazal sama sekali tidak mau mengatakan semuanya kepada Ruhini Maka dengan kejam ia pun menyerang Fazal di hadapan Faiza Ruhini dengan tangan dinginnya juga menembak Faiza di hadapan mayat ayahnya Kemudian mereka pun meninggalkan tempat tersebut Sementara Agni yang telah menyiapkan diri untuk mendatangi kembali tambang dan berniat untuk menghancurkannya Ia membawa beberapa teman-temannya untuk menghancurkan tempat Rudrafer bersembunyi Rudrafer yang mengetahui ada penyelundup pun mulai menyiapkan diri untuk menerima kedatangan musuh-musuhnya itu Hedler terus memantau keberadaan timnya Namun mereka terkejut ketika tahu mobil yang berisi teman-teman Agni harus meledak terkena bom yang terpasang di area tambang tersebut Mobil yang membawa Agni dan teman-temannya pun mulai tidak bisa mengendalikan diri hingga mobil tersebut terbalik dan semua muatannya mencoba menyelamatkan diri mereka Hedler yang mengetahui hal itu meminta Agni membatalkan misi dan mundur Tapi tidak dihiraukan oleh Agni yang terus maju menerobos pasukan Rudrafer yang terus menyerang mereka Agni meminta timnya menemukan gudang amunisi Rudrafer kemudian membakarnya sampai habis Pasukan Rudrafer juga menyerbu kantor Hedler dan menghancurkan semua peralatan yang ada di sana Mereka juga menyerang semua karyawan yang bekerja pada Hedler hingga kantor agensi tersebut hancur Mereka terus saling menyerang hingga Agni pun mengalami beberapa luka karena jumlah yang tak sebanding dengan semua anak buah Rudrafer dan teman-temannya Mereka mulai kewalahan apalagi saat Rudrafer menambah pasukannya untuk menghancurkan Agni dan juga teman-temannya Agni terus berusaha bertahan dan tidak menghiraukan beberapa luka di tubuhnya Namun semua usaha Agni sia-sia karena saatnya berhadapan dengan Rudrafer yang tangguh ia pun kewalahan Dan berhasil melukai beberapa bagian tubuh Agni dengan senjatanya Namun salah satu teman Agni berhasil memasuki gudang amunisi dan meledakan diri di tempat itu Hingga ledakan tersebut menimbulkan efek yang sangat besar di area tambang Agni yang terkulai lemah kemudian kembali didekati oleh Rudrafer dan samar-samar Agni mendengar Rudrafer menyanyikan lagu pengantar tidur Yang sama persis dengan yang ia dengar saat ayahnya dibunuh Di atas pangkuan Rudrafer Agni ditembak tepat di dadanya Beberapa penyelamat datang ke tambang batu bara milik Rudrafer Namun mereka sudah tidak menemukan satupun anak buah Rudrafer Mereka pun hanya menemukan Agni yang telah tewas dalam serangan itu bersama 18 anggota agen rahasia lainnya Kantor pusat dari agen rahasia memecat Hitler yang dianggapnya tidak cakep menangani semua anak buahnya Hingga menemaskan Agni, anggota agen rahasia yang sangat mereka andalkan Hitler terdiam dan ia teringat saat dulu mengambil Agni dari pantai asuhan Selepas kematian ayahnya Agni saat itu mengalami gunjangan kejiwaan pada dirinya Hitler merawat dan membasarkan Agni menjadi agen rahasia yang sangat tangguh Sejak kejadian penyerangan tambang semua bisnis Rudrafer perlahan tercium Dan mereka membongkar semua rumah bordil yang dimiliki oleh Ruhini dan menghancurkan beberapa bisnis Rudrafer Namun Hitler tidak menyangka ketika mengetahui Agni masih hidup Dokter yang memeriksa Agni pun melihat keajaiban Karena Agni masih sanggup bertahan ketika peluru menembus jantungnya Agni dirawat oleh Hitler sampai melewati masa kritisnya Setelah sadar Agni bercerita pada Hitler tentang Rudrafer yang telah menghabisi ayahnya Karena ia ingat benar Rudrafer bernyanyi-nyanyian pengantar tidur untuknya Sesaat setelah ia melihat orang tuanya dihabisi Hitler mengatakan ia sudah tahu semua sejak dulu Namun ia mencoba merahasiakannya untuk menjaga kestabilan emosi pada diri Agni Untuk menjadi agen rahasia di bawah naungannya Hitler juga mengatakan kalau Fazal pun telah terhabisi bersama dengan putrinya Mendengar berita itu Agni merasa dendamnya semakin kuat kepada Rudrafer Yang telah menghancurkan keluarganya hingga ia mengalami trauma itu sampai sekarang Agni yang mulai pulih melatih kemampuan dirinya sebelum ia kembali mencari semua musuh-musuhnya Tiba-tiba Agni dan Hitler terkejut ketika mengetahui signal pada gelang yang Agni berikan kepada Zaira Mengirim pemberitahuan kepada mereka Agni terdiam dan mengiakan kalau signal itu berasal dari gelang miliknya Agni tersenyum bahagia karena Zaira masih hidup dan ia bertekad untuk menolongnya segera Agni yang merasa tubuhnya telah pulih mulai mendatangi persembunyian baru Ruhini dan bertanya tentang keberadaan Zaira Namun Ruhini tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada Agni Malah ia mencoba menghabisi Agni dengan senjata yang ia sembunyikan di bawah meja tempatnya Dengan gerakan cepat Agni menyerang Ruhini tepat mengenai kepalanya hingga Ruhini pun tewas di sana Sementara itu Zaira yang berada di bawah pengawasan Rudrafer disekap bersama dengan wanita-wanita lain Yang nantinya akan dijadikan seorang pekerja seks di tempat tersebut Untuk menghilangkan rasa takutnya Zaira mencoba menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasa dia dengar dari Agni sebelum meninggalkannya Mendengar itu Rudrafer mencoba mendekati Zaira untuk memastikan ia yang menyanyikan lagu tersebut Agni yang mendapatkan informasi kalau Zaira dikurung bersama wanita-wanita penghibur Yang akan dijual dengan klien baru Sheikh dalam pestanya Mulai mendekatinya dan pesta tersebut Ia yang menyamar menjadi wanita sangat cantik Mampu menarik perhatian Sheikh dan langsung dibawa ke ruangan pribadinya Namun karena ketergesa-gesaan Agni membuatnya tertangkap dan ditahan oleh beberapa anak buah Sheikh Namun Agni mampu melepaskan diri dan menghadapi Sheikh untuk menanyakan tentang keberadaan Rudrafer Hingga ia tewas di tangan Agni dan ia tidak mengatakan di mana keberadaan Rudrafer Agni yang tengah menikmati minumannya di sebuah cafe terkejut ketika melihat Zaira tengah melintas Ia mencoba mengejarnya dan itu membawanya menemui Rudrafer Mereka pun berhadapan secara langsung Bahkan mereka langsung berkelahi untuk memenangkan semua dendam yang mereka miliki Di sela-sela perkelahian mereka Rudrafer memberi kode kepada Agni Kalau ia pun hanya menjadi seorang boneka dari dalang yang membuat cerita ini Hingga ia mampu menghabisi ayah Agni Hal itu membuat Agni bertanya-tanya maksud dari pernyataan yang dilontarkan oleh Rudrafer Namun jawaban itu tidak ia temukan sampai ia menghabisi Rudrafer dengan tangannya sendiri Agni yang mengalami luka pasca menghadapi Rudrafer kembali menjalani perawatan di tempat persembunyian Hitler Di sana ia diberitahu bahwa Zaira telah selamat dan berada bersamanya Namun kata-kata terakhir Rudrafer membuatnya bertanya siapa dalang dibalik pembunuhan ayahnya Dan ia mulai mencurigai Hitler adalah dalang dibalik dari semua ini Agni yang benar-benar merasa pulih kembali menemui Hitler dan menceritakan semua yang telah ia dengar dari mulut Rudrafer Dan ia kini mencari keberadaan dalang dari kekecauan ini Hitler membuka pembicaraan dan mengatakan kalau ayah Agni dulu merupakan anggota ejen rahasia juga Namun ia memilih untuk mengakhiri pekerjaannya Hal itu membuat Hitler menjadi marah karena banyak rahasia yang telah diketahui oleh ayah Agni Dan atas nama keserakahan ia menggunakan Turidrafer untuk menghabisi ayah Agni dan muncul kehadapan Agni Sebagai pahlawan yang membesarkannya sebagai orang tua tunggal bagi Agni Bahkan mendidiknya menjadi ejen yang bisa diandalkan Mendengar hal itu Agni bangkit dan menembakkan tiga peluru sekaligus ke tubuh Hitler yang langsung membuatnya tewas di kursi yang ia duduki Agni menarik nafas kemudian melangkah meninggalkan ruangan itu Kemudian ia memanggil Zaira untuk ikut bersamanya dan film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Dakat Rasa sakit yang dialami oleh seorang anak atas kematian ayah yang dicintainya membuatnya menjadi seseorang yang sangat tangguh dan juga hebat Dan sangat disayangkan bahwa trauma yang dimiliki oleh seorang anak dimanfaatkan oleh penjahat untuk kepentingan pribadinya Tentu saja perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tercelah dan tidak dapat ditoleransi ya sahabat Meskipun pada akhirnya seorang anak dapat menemukan fakta sebenarnya dan membalaskan dendamnya Namun sebenarnya dendam tersebut tetap tidak dapat dibenarkan ya sahabat Ada cara-cara lain yang dapat diselesaikan dan dapat dipilih untuk menyelesaikan suatu permasalahan Tanpa melibatkan kekerasan ataupun saling mendendam Karena pada hakikatnya dendam itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah ya sahabat Justru akan menimbulkan masalah-masalah baru Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita dari film ini Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya Selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe Sehat selalu sahabat, sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum